Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, sore dan malam Pribadi keharja Pada video kali ini kita ingin belajar tentang komunikasi data Khususnya pertemuan pertama tentang konsep dasar dari komunikasi data Komunikasi data merupakan transisi data elektronik Yang dikirimkan melalui beberapa media Media kabel maupun media tanpa kabel Media kabel kita sebut sebagai media yang guided Dan media tanpa kabel kita sebut sebagai unguided Kemudian komunikasi data juga seringkali Dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu Yang mempelajari khusus pengiriman data-data berupa teks dan gambar Ada beberapa unsur dari komunikasi data Yang pertama adalah transmitter Kemudian receiver Jadi disini yang saya jelaskan dulu tentang transmitter Jadi sebuah data akan terkirim Manakala ada alat yang mengirimkan data atau transmit data Kita sebut sebagai transmitter Data tersebut kemudian diterima oleh perangkat yang lain sebagai receiver Jadi ada transmitter kemudian tempatnya sebagai receiver Unsur berikutnya adalah media Media ini bisa berupa media yang bisa terlihat oleh kasat mata Seperti kabel Baik itu kabel tembaga Kabel wireless Sorry Kabel fiber optic Maupun kabel-kabel yang lain Yang selanjutnya kita sebut sebagai guided media Jadi media pengirim transmisi data yang dapat dilihat kasat mata Kemudian ada juga yang tidak dapat dilihat kasat mata Misalnya contohnya menggunakan frekuensi radio Jadi media dari frekuensi radio Demikian juga menggunakan cahaya Inframerah misalnya infrared Atau media-media yang lain Nah kemudian jadi tadi ada tiga Satu adalah transmitter Kedua receiver sebagai penerima Berikutnya adalah ada medianya Yang selanjutnya tentu saja ada sumber datanya Jadi source data Ada sumbernya ini Apa yang akan ditransmisikan Misalnya transmisi gambar Berapkah transmisi teks Dan sebagainya Nah itu unsur dari komunikasi data Kemudian komunikasi data sendiri Bisa dikirimkan dengan beberapa cara Ada yang kita sebut sebagai point to point Ada yang disebut kita point to multiple Kemudian metodenya Ada beberapa cara juga Ada yang kita sebut sebagai simplek Jadi dari ada simplek Nanti kita jelaskan berikutnya Ada simplek Ada duplek Duplek nanti ada penjelasan lagi Ada duplek yang half duplek Dan full duplek Kita mulai dengan yang pertama Komunikasi data yang simplek Apa itu? Ya ini komunikasi data yang terjadi Manakala transmitter dan receiver Hanya bersifat satu arah Jadi dari misalkan A ke B Dia dikirim satu arah saja Ini kita sebut sebagai simplek Contohnya misalnya Yang paling banyak digunakan di masyarakat Televisi atau radio broadcasting Jadi kita menerima Pancaran televisi atau radio Dari stasiun pemancar Ke pesawat penerima Baik penerima televisi atau radio Ini bersifat satu arah Jadi kita sebut sebagai simplek Ini tidak terjadi Jadi dari pesawat radio misalnya kirim ke stasiun Ke stasiun pemancar Tidak bisa dilakukan Nah ini yang kita sebut sebagai simplek Contoh yang lain Simplek Jadi satu arah ini ya Selain tadi misalnya pemancar radio Bagaimana dalam dunia komputer sendiri Ada beberapa misalnya Penggunaan Apa namanya Infrared Menggunakan infrared Biasanya menggunakan remote Remote televisi misalnya Remote televisi, remote AC dan sebagainya Nah remote ini merupakan transmitter Transmitter Dia membawa data Yang ditransmisikan melalui infrared Kemudian diterima oleh receiver Receiver yang ada di perangkat Perangkat televisi kita Misalnya atau perangkat AC dan sebagainya Di setelah diterima Dia hanya satu arah saja Misalkan dari remote-nya pencet A Dia akan mengirim data A ke receiver Ini contoh yang simplek Simplek Satu arah Dan ini sekali lagi Ini masih menggunakan Unguided Atau menggunakan media-media yang tidak Terlihat Bagaimana dengan media kabel misalnya Adakah perangkat komputer kita Yang menggunakan kabel Nah sebagai contoh Yang sering kita lakukan adalah Atau sering kita dapatkan Dalam kehidupan sehari-hari Kalau kita punya komputer Punya perangkat CPU Punya monitor Dari CPU ke monitor ini Yang terjadi adalah Transmisi satu arah Monitor hanya menerima saja Hanya menerima Apa yang diperintahkan oleh CPU Terima tampilannya apa Dia akan menerima satu arah saja Ini yang kita sebut sebagai Simplek Yang berikutnya Adalah duplek Duplek ini Komunikasi data Yang terjadi dua arah Terjadi antara perangkat A dan perangkat B Misalnya Sudah terjadi dua arah Kemudian duplek sendiri Nanti dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Yang tersebut sebagai Half duplek Dan full duplek Kita mulai dengan yang half duplek Apa itu half duplek? Half duplek adalah Komunikasi data Yang terjadi Dari perangkat A ke perangkat B Kemudian perangkat B Juga bisa melakukan Komunikasi data ke perangkat A Namun Di sini tidak Terjadi bersamaan Dia hanya Berlaku Dua arah Secara bergantian Jadi misalnya perangkat A Dia transmit ke perangkat B Kemudian Transmit R ke B Diterima oleh disiper B Kemudian nanti Si penerima B ini Harus menunggu sampai selesai Kalau dia ingin Mengirim data ke A Jadi Dalam kehidupan hasil hari-hari Biasanya kita Sering mendapatkan Atau sering melihat Radio komunikasi Yang dilakukan oleh Para pendaki gunung Atau tim char Radio handy talky Misalnya Mereka bicara A Terhadap yang lainnya Nah Ketika si A bicara Yang lainnya harus diam dulu Sampai selesai Bicara Kalau sudah selesai bicara Baru nanti gantian Apa yang terjadi Jika dua-duanya Mengirim data Jika A mengirim data B mengirim data Maka dia Akan kehilangan Data di situ Jadi Half duplex ini Harus terjadi Secara bergantian Tidak boleh bersamaan Kalau bersamaan Berarti ada data Yang hilang nanti Lalu bagaimana Contoh-contohnya Dalam kehidupan kita Komputer digital Misalnya perangkat digital Kalau tadi mungkin Radio handy talky Itu kan sudah Yang konvensional Nah Perangkat digital Biasanya misalnya Kita mencetak Dari komputer Ke printer Komputer Ketika akan mencetak Ke printer Dia akan Inisialisasi dulu Ke printernya Lusur mereteksi dulu Sampai dia siap Kemudian Ketika dia akan mencetak Pun dia akan Pemerintahkan kepada printer Hey printer Saya akan mencetak Apakah kamu siap Nah Ini terjadi satu arah Kemudian Dia akan Melakukan respon Apakah dia Cetak Atau Tidak Jadi dua arah Ketika dia Masukkan kertas Nyaput Atau Paper out Atau Paper jam Dia akan Merespon bahwa Terjadi Apa namanya Jawaban yang Dua arah Tetapi Tidak bersamaan Sekali lagi Printer Cetak Ketika A ke B Komputer ke printer Kemudian Cetak Dia akan Siap Berbedakan Di proses Cetak Itu yang Half Duplex Jadi Full Duplex Adalah komunikasi Yang terjadi dua arah Antara perangkat A Dengan perangkat yang lainnya Ini terjadi dua arah Tanpa harus menunggu jeda Sekarang yang half duplex adalah A ke B Harus menunggu dulu Ketika dia transmit Dari A ke B Misalnya Si B ini harus menunggu dulu Sampai selesai Baru Si B bisa transmit ke A Nah Kalau yang full duplex Dia tidak harus seperti itu Dia bisa dua arah Berkomunikasi secara bersamaan Tanpa takut terjadinya Lost data Misalnya Yang sering dalam kehidupan Sehari-hari adalah Telepon PSTN kita Telepon kita di rumah Kita menghubungi seseorang Menggunakan perangkat telepon Dengan orang yang ada di Lokasi grafis yang jauh Nah Ini bisa Berkomunikasi dua arah Tanpa harus menunggu Jadi Kita yang mereka bicara Kita bicara pun Tidak masalah Tidak takut Suaranya hilang Misalnya Nah Perangkat-perangkat modern saat ini Sudah banyak yang menggunakan Metode full duplex ini Jadi contohnya tadi misalnya Telepon Kemudian juga video call Kita menggunakan video call Ini sudah terjadi Komunikasi dua arah Tanpa harus menunggu Tanpa jeda Nah kemudian Bagaimana Fungsi komunikasi data yang efektif Komunikasi yang efektif Manakala data tersebut Dikirim tepat pada waktunya Tepat pada waktunya Kemudian up to date Dan memungkinkan berkomunikasi Dengan orang di lokasi Geografis yang berbeda Ini yang efektif Kemudian persyaratannya Peseratan jaringan komunikasi data Salah satunya adalah Yang pertama adalah performance Atau tampilan Kalau komunikasi data Performance itu seperti apa Tampilan itu seperti apa Maka performa tampilan ini Dapat dilihat atau diukur Dari Respon time-nya Jadi performance ini Dalam komunikasi data Dikatakan baik Manakala respon time-nya cepat Kalau kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari Kita kirim data Atau download misalnya Kalau misalkan lambat Kita bilang Ini performance jelek nih Respon time-nya lambat Itu performance Kemudian berikutnya adalah Konsistensi Apa itu konsistensi? Jadi misalkan data A Dikirim ke B Si A kirim datanya berupa X Maka sampai B harus X Jangan sampai A kirim data X B sebagai resiper Menerima data rupa X-1 Misalnya Atau X plus 1 Jika dia data 32 bit Dengan kombinasi tertentu Maka sampai ketujuan juga sama Tidak berubah Sehingga tidak punya makna yang berbeda Ini konsisten Kemudian berikutnya adalah Relable Kehandalan Artinya ketika sekarang Pada saat ini kita mengirimkan sebuah data Kemudian komunikasi terjadi Dengan baik Nah nanti Satu jam, dua jam, tiga jam berikutnya Ternyata terjadi hal yang sama Relable Jadi kehandalannya bisa diandalkan Tidak menurun Sekarang cepat Nanti lambat Atau sekarang Dapat terkirim data dengan baik Nanti berikutnya Tidak terkirim dengan baik Ini juga tidak bisa Dikatakan sebagai Relable Kemudian berikutnya adalah Security atau keamanan Tentu saja Data adalah suatu yang sangat berharga Sehingga ketika Seseorang mengirimkan data Menggunakan komunikasi data ini Dia ingin data itu aman A Transmit ke B Dia harus siapin bahwa Dia data itulah aman Aman dari apa? Aman dari pencuran dari orang-orang yang tidak berharga Atau Aman dari kerusakan Aman dari kehilangan Dan lain sebagainya Nah itulah kira-kira Untuk Komunikasi data ini Kemudian tentu ada manfaat Kita belajar komunikasi data Kemudian kita melakukan komunikasi data Apa manfaat yang kita harapkan? Nah yang kita harapkan Salah satunya adalah Terjadi time sharing Kemudian Data sharing Program sharing Maupun equipment sharing Jadi pemakaian bersama yang lebih efektif Ya Terkait beberapa istilah Dari komunikasi data ini Dalam hal ini tentunya adalah istilah-istilah yang sangat mendasar Yang sebenarnya tadi sudah kita sebutkan Itu apa data Kemudian Sinyal Kemudian ada transmisi Kita mulai dengan pertama data Data Merupakan situasi Atau sesuatu yang menerangkan keadaan atau fakta Data Ada istilah informasi Atau kita mungkin belajar informatika Informasi adalah data Data ya Yang sudah diolah sedemikian rupa Yang sudah mempunyai makna Dan dapat Membantu mengambil sebuah keputusan Sinyal Adalah data Atau informasi Yang telah melalui proses Sedemikian rupa Sehingga siap untuk dikirim Jadi data Sudah diproses Sedemikian rupa Sehingga siap untuk dikirim Data juga merupakan tampilan Tampilan data elektrik Atau elektromagnetik Jadi tampilan data elektrik Atau elektromagnetik Sinyal Nah data maupun sinyal tadi ini Ada dua Yang kita sebut sebagai analog Data analog Sinyal analog Dan data digital Dan sinyal digital Yang analog Kita tahu Kalau misalkan lihat grafiknya adalah Apa dia Bercontinu ya Jadi grafiknya continue Kalau yang digital adalah High dan low Atau on dan off Jadi kita lihat grafiknya Biasanya bersifat High One saja Atau 0 dan 1 saja Nah keduanya Tentu sangat penting Mengapa penting? Karena pada saat pengiriman data Komunikasi data terjadi Seringkali adalah Datanya data digital Tetapi media Transmisinya Menggunakan transmisi analog Yang terakhir Adalah tentang Transmisi Transmisi Merupakan komunikasi data Melalui penyebaran Dan pemprosesan sinyal-sinyal Jadi saya ulangi Tadi yang pertama Tentang data Kemudian Yang kedua Tentang sinyal Dan transmisi Sinyal tadi adalah Data yang sudah diolah Sedemikian rupa Yang siap untuk dikirimkan Sedangkan sinyalnya sendiri Adalah Transmisinya adalah Penyebaran Pemprosesan sinyal-sinyal Jadi penyebaran data Tadi yang melalui Penyebaran dan Pemprosesan sinyal-sinyal Oke Saya kira itu saja Untuk pertemuan kali ini Sampai ketemu lagi Pada video selanjutnya Tentang komunikasi data Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati